assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga darah channel kembali kali ini saya akan berbagi tutorial kan pah khususnya bapak ibu teman-teman penggunakan papo education baik bahwa ibu teman-teman kali ini saya akan berbagi cara mengubah teks yang tadinya huruf besar mau kita ubah menjadi huruf kecil secara cepat atau sebaliknya ya dari huruf kecil ke huruf besar nah kadang kita misalnya punya presentasi seperti ini ada hurufnya yang campur bercampur ya seperti ini ada huruf besar kemudian ada huruf kecil nah sementara kita punya eh teks yang mau kita copy itu teksnya huruf kecil misalnya seperti ini nah ya misalnya kita copy yang ini mau kita masukkan ke kesini misalnya nah dia mengikut ya apa namanya teks yang sudah ada sementara maunya kita tadi itu tetap huruf kecil sesuai dengan sumbernya ini seperti ini nah ini bisa kita ubah caranya sama kita klik ini pada teks yang yang ini ya kemudian kita klik titik tiga di sini cari fitur ini nah ini ada tulisan huruf besar ini kan posisi sekarang huruf besar maka mau kita ganti menjadi huruf kecil kecil sesuai dengan sumbernya tadi Nah kita klik saja kita klik maka dia otomatis menyesuaikan dengan aslinya atau sumber aslinya pun sebaliknya misalnya ini teks ini misalnya yang ini dua ini mau kita ubah menjadi huruf besar semua kita blog saja kemudian kita klik kita pilih maka dia akan berubah berubah menjadi huruf besar semua yang ini misalnya kita mau ubah menjadi huruf kecil semua prosesnya sama kita klik saja maka dia akan berubah menjadi huruf kecil sesuai dengan yang kita inginkan nah daripada kita apa namanya mengkop apa mengetik ulang satu-satu atau ema ya mengetik ulang ya misalnya ini tadi aslinya huruf kecil ya mau kita ketik ulang kan memakan waktu juga ya yang ini juga kalau teksnya banyak ya kalau yang sedikit mungkin tidak ada masalah tapi kalau banyak dan beberapa slide itu cukup memakan waktu kita apapun bentuknya nanti ya ketika kita mau edit sesuai dengan keinginan kita khususnya untuk merubah huruf besar ke huruf kecil dan sebaliknya dari huruf kecil ke huruf besar begitu caranya ya atau bisa kita blog sekaligus kemudian kita bahwa maka dia akan berubah semuanya ya jadi begitu tip dan triks mengubah huruf ya huruf kecil ke huruf besar atau sebaliknya dari huruf besar ke huruf kecil di desain kanpa semoga bermanfaat Terima kasih sehiri wassalamualaikum warahmatullah terima kasih seterusnya Mereka Terima kasih telah menonton